Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyayangkan adanya ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut Ganjar, hal itu sama sekali tidak mencerminkan demokrasi di Indonesia. Terlebih sebentar lagi, akan dilaksanakan Ajang Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menekankan demokrasi di Indonesia seharusnya bisa dijaga bersama. Ganjar kemudian menyinggung tentang kampanye negatif yang lebih baik daripada kampanye hitam. Menurutnya jika ada pihak yang tidak suka, lebih baik menyerang melalui kampanye negatif dibanding menyerang kandidat secara personal. Ganjar pun sama sekali tidak membenarkan ancaman tersebut. Terlebih jika ancaman itu muncul karena ada pihak yang tidak suka dengan sikap Anies dalam debat ketiga Pilpres. Hal itu disampaikan Ganjar di sela-sela kunjungannya di Jombang, Jawa Timur, Jumat 12 Januari 2024. Jawa Timur Sebelumnya Jabres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman pembunuhan di media sosial. Ancaman itu diunggah akun pengguna X dengan menunjukkan tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok. Atas ancaman tersebut, tim Nas Amin pun meminta tim Satgas pengawalan Jabres yang sudah dipersiapkan KPU untuk tetap waspada. Namun demikian, tim pengamanan diminta tetap bersikap humanis ketika Anies Baswedan bertemu dengan rakyat. Terima kasih telah menonton!